Jum 8 Jum 8, tadi bener ya? Iya, bener lho Iya, lumayan capek Sekarang saat kita makan Ramanya dimana? Ramanya dimak Halo para fans Wilfer Apa kabar anda sekarang? Semoga diberi kesehatan Keberkahan Kemakmuran dalam keluarga Dan kelancaran dalam segala urusan Kali ini Mimin punya dua kabar Tentang Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Dan inilah beberapa kabar Yang berhasil Mimin rangkum Untuk menemani kebersamaan kita Pada edisi ini Salah satunya yang paling menyita Perhatian publik Berita tingkah lucu Natasha Wilona Saat jadi host di acara sahur Bikin Ustadz Subki dan kru ngakak Seperti apa beritanya Yuk kita intik Tingkah lucu Natasha Wilona Saat jadi host di acara sahur Bikin Ustadz Subki dan kru ngakak Natasha Wilona atau yang akrab di Sapa Wilo Mengaku banyak belajar dari Ramsi Saat dipilih menjadi pembawa acara akademis sahur Indonesia Aksi Indosiar untuk pertama kali darah kelahiran Jakarta itu Mengatakan tawaran menjadi host program yang telah memiliki nama besar Menjadi sebuah pengalaman luar biasa baginya Awal ditawarin buat jadi host Ea cukup kaget Karena aku gak tahu harus berbuat apa terang Natasha Wilona Saat diwawancarai dalam telekonferensi program aksi Indosiar Namun hal tersebut tak menjadi masalah besar bagi pemain sinetron Little Mom tersebut Lantaran beberapa senior selalu membantunya saat ia merasa kesulitan Salah satunya nih Ramzi kata Abiramzi 76 Omong aja gak perlu takut atau malu dan lagi memang sesuatu yang baru Kalau belum dicoba kita pasti merasa takut sebelum memulai imbunya Natasha Wilona mengisahkan awal menjadi host untuk acara religi Ia tentu melakukan adaptasi hingga pada harus berikutnya Perempuan berusia 23 tahun itu terus belajar Hingga saat ini kalau soal chemistry dengan host yang lain Aku juga dibantu dan diberi wadah oleh Abiramzi 76 Abdel Imbulnya Natasha Wilona rela tak syawur bareng Ferel Bramasta Dan kru Little Mom dan Putri untuk Pangeran Bekerja saat waktu sahur memang bukan hal pertama yang dilakukan Natasha Wilona sekali Ramadan Natasha Wilona memang terlibat sebuah pekerjaan meski bukan menjadi host Untuk mengobati rasa rindu makan sahur bersama Ferel Bramasta dan kru lainnya Natasha Wilona mengaku kerap membawa bekal sahur dari rumah tak perlu menunaikan Eko Natasha Wilona hanya meminta agar nasi dalam bekal selalu hangat meski lauknya tak berubah Makanannya apa aja kalau Willow mah yang penting nasinya hangat dan pakai nasi akel Aduh apa ya bahasa Indonesianya Willow bingung Kelakar Natasha Wilona Selain itu, 4 tahun lalu ketika cinta mulai bersem Harapan bahagia bahwa Ferel Bramasta dan Natasha Wilona akan bersanding di pelaminan terbuka lebar Namun sayang tahun 2019 impian itu seolah sirna, seiring putusnya hubungan yang terjalin Hadirnya pria idaman lain di hati Natasha Wilona disebut-sebut sebagai pemicu keretakan hubungan mereka Frank Hutapea anak sulung Hotman Paris disebut-sebut sebagai pangeran yang berhasil merenggut hati Natasha Wilona dari Ferel Bramasta Namun kabar itu ditepis Natasha Wilona Sejak hubungan keduanya berakhir, Natasha Wilona memang kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria Salah satunya dengan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya Namun seperti dengan Frank Hutapea, kabar itu tak pernah menjadi nyata Begitu juga dengan Ferel Bramasta, Sabrina Sameh, Febi Rastanti Menjadi wanita yang disebut menjadi pelabuhan cinta anak sulung Fena Melinda itu Namun nyatanya Ferel Bramasta tetap saja sendiri Sebagai artis kelas atas di negeri ini Ferel S. Bramasta dan Natasha Wilona sudah memiliki semua yang diimpikan semua orang Namun popularitas dan materi yang melimpah sepertinya bukan jaminan untuk mendapatkan pelabuhan cinta Menurut Natasha Wilona wajar jika seorang entertain selalu mendapat sorotan dari netizen Kalau dari luarnya mungkin terlihat sudah Tetapi dari dalamnya yang tahu cuma diri dia sendiri dan Tuhan Ujar Natasha Wilona Apa yang dia rasakan dan dia alami dan dia fikirkan Sambung Natasha Wilona Sementara Ferel Bramasta meminta agar warganet mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan Natasha Wilona Minta doain aja yang terbaik kalau memang udah takdirnya seperti itu Doain aja berjalan sebagaimana mestinya Sebut Ferel Bramasta Namun Natasha Wilona belum membayangkan jika dirinya akan segera menikah dalam waktu dekat ini Belum kebayang sih Kayaknya masih banyak pekerjaan Masih banyak hal yang pengen kita lakukan jadi dipastikan gak dalam waktu dekat ini dulu Jelas Natasha Wilona Menurut mantan kekasih Ferel Bramasta menyebut bahwa pernikahan adalah sebuah proses Kita step by step aja Kata Natasha Wilona Masak sih ada kabar bahagia gak diceritain Pasti semua orang akan tahu Sambung Natasha Wilona Namun ketimbang berasumsi yang tidak-tidak Natasha Wilona hanya minta didoakan untuk hubungannya dengan Ferel Bramasta Doain aja yang terbaik Pungkas Natasha Wilona Dua tahun setelah romantika berujung dalam perpisahan Hubungan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Ternyata tidak berakhir begitu saja Diam-diam keduanya dikabarkan tetap menjalin hubungan khusus yang tak diketahui publik Bahkan Ferel Bramasta baru-baru ini diketahui membangun rumah megah di Sentul, Jawa Barat Rumah tersebut dikabarkan akan menjadi rumah masa depan untuk ditempati kelak bersama Natasha Wilona Namun sejauh mana kabar bahwa Ferel Bramasta dan Natasha Wilona akan segera naik pelaminan Benarkah dalam waktu dekat Ferel Bramasta akan segera melamar Natasha Wilona Dulu mungkin aku memang sempat bantu kayak ngasih saran dan masukan, kata Natasha Wilona Namun bagi Natasha Wilona, hal tersebut ditujukan untuk Ferel Bramasta sendiri Terkait rumah yang dibangun di Sentul, Natasha Wilona mengaku bahwa rumah tersebut merupakan reward untuk Ferel Bramasta Itu kan reward atas kerja keras dia selama ini, ujar Natasha Wilona Terkait kabar rencana pernikahannya dengan Ferel Bramasta, Natasha Wilona juga menyebutkan tak tahu soal kabar tersebut Tapi ya namanya berita akan selalu ada, walaupun aku gak tahu kabarnya dari mana, sebut Natasha Wilona Sementara Ferel Bramasta mengaku bahwa dirinya hingga saat ini masih dekat dengan Natasha Wilona Terima kasih telah menonton!